selamat menikmati selamat menikmati tapi masalah bagaimana caranya kalian tetap memantau si orang lama ini karena orang lama ini ingin kembali ingin union tapi kalian memantau kalian coba untuk bisa belajar ya tentang kebahagiaannya kalian terutama berdamai dengan petualangannya kalian selama ini kalian juga coba untuk bijak mengambil langkah ya terutama sebagian dari kalian ada yang mau traveling nantinya mungkin ya 72 jam ke depan atau nantinya energi bisa cepat dan lambat dan orang lama ini masih memantau kalian begitu pun kalian ya kalian coba berhati-hati dalam bertindak dan dalam bisa move on ya kalian sangat berhati-hati dan aku lihat juga sebagian ada yang mau reconciliation juga bisa ini ya ada dengan orang non jauh disana akan ada perjalanan mungkin bisa ketemu tapi memang banyak sekali pengkhianatan diantara kalian ini membuat kalian sulit untuk bisa membangun kembali hasrat kalian ya bisa komunikasi ya ataupun bertemu tapi saling memantau juga nih stalking ya 72 jam ke depan selamat menikmati wow kalian sepasang tapi bedanya ya ini energinya sebenarnya mirroring ya tapi bedanya dia sengsara kamu bahagia ya mirroring kalau mirroring kan gitu ya dimana kita bahagia dia sengsara dimana dia bahagia kita sengsara apalihat Aku lihat kamu ini Lagi coba untuk move on Ke kehidupan baru ya Karena mau tahun baru juga ya Jadi aku lihat Memang kamu memantau Orang lama juga ya Tapi kamu juga nekat Untuk bisa Bersemangat juga ya Untuk bisa move on Membuka lembaran baru Masa depan kamu yang baru Bisa dengan orang baru Ataupun pekerjaan baru ya Karena Di sini Aku lihat kamu Sangat memantau dia sih Karena Banyak sekali pengkhianatan Kepalsuan ya Aku lihat Sorry Kepalsuan dan topeng ya Dari orang lama ini Dan membuat kamu sangat berhati-hati Untuk menghadapi orang seperti ini Karena dulunya harapan kamu telah dihanati dia Dimanipulasi Sehingga kamu berharap meninggalkan Orang lama ini Itu dengan cara Menjaga jarak Kamu memantau Memantau Tapi aku lihat ini banyak kehancuran ya Dari hubungan Spiritualnya kamu dan dia Ya Ya kenapa Karena dia tidak bertanggung jawab Dengan kehancurannya ini Ya Bahkan kamu juga menjadi orang yang Udah lah Gak mau lagi Memperbaiki hubungan ini Aku lihat Ya Karena Dulu kamu berambisi Ego banget Memplanningkan masa depan Dengan seseorang yang kamu anggap Adalah jujur nih Tapi ternyata Tidak sesuai harapanmu Ya Kenapa Karena ya Ada orang Ketiga yang dirahasiakan Bisa dari kamu Atau dia Yang mana aja kamu dilkan Dan ini juga efek dari ilmu hitam Karena selalu ada orang Pintar Membantu disini Tapi disini aku lihat sih Kamu coba untuk Bangkit kembali ya Memperbaiki kembali Tentang Komitmen diri kamu Terhadap pekerjaan Kesuksesan kamu Ya Disini Dan Aku lihat ya Banyak Manipulasi Dan tentang Keberkahannya kalian Ya Sehingga kamu ingin Move on Dan membangun kembali Kehidupan kamu Dengan kehidupan baru Ya Dengan orang lain Yang lebih Menumbuhkan tentang Kesuksesan buat diri kamu Terutama masa depan kamu Ya Karena aku lihat disini Kamu menjadi ambisi Untuk memiliki cintanya dia Bahkan sebagian juga Menjadi orang yang serakah ya Untuk memiliki cintanya dia Atau tentang cinta Ya Berambisi Berambisi Dan juga hanya seksual-seksual Yang dipikiran kamu Di masa lalu ya Sekarang kamu udah gak kepikiran Tentang itu Kamu gimana caranya Untuk bisa bangkit Memulai hidup Memulai hidupan baru Dan memperbaiki Kehancuran kamu itu Dengan Image yang baru Dan juga kesuksesan Tentang keuangan Karena disini Kamu coba untuk Berkomitmen dengan dia Tapi dia tidak bertanggung jawab Karena hadirnya orang ketiga Ya Dulu kamu ambisi Mengingin memiliki dia Sekarang kamu gak Aku lihat Ya Dan aku lihat juga Di masa lalu juga Sebagian dari kita juga Coba untuk mengoreksi kembali Perjalanan hidup Tentang partnership Dan kamu berharap Apa yang kamu cicat-citakan Terwujud Terutama tentang Kebahagiaan Pembelajaran hidup Ya Aku lihat Tentang masa depan Kamu Yang stabil Dan juga Kehidupan baru disini Ya Dengan orang baru Makanya Kamu memulai Belajar kembali Tentang kesabaran Dengan kreativitas Kamu tentang spiritual Untuk memperbaiki Image kamu Ya Apalagi Hal-hal yang telah hancur Ya Tentang komitmen Kamu coba untuk Memperbaiki dengan Spiritual Dan juga Tentang Kestabilan Keuangan kamu Aku lihat disini Banyak sekali Kekecewaannya Tentang penantian kamu Terhadap Kebahagiaan kamu Di masa lalu Terutama Dengan orang yang Merasa egois Narsisiti Kamu coba Memperjuangkan kembali Ya Walaupun kamu Merasa Menyesal Dalam Kebahagiaan kamu Di masa lalu Itu penuh dengan Kecewa Sebenarnya Ya Karena kamu juga Narsis ya Durunya ingin Memiliki dia Tapi pada Akhirnya Kamu berkomitmen Dengan Pekerjaan kamu Bukan dengan Hubungan dengan dia Dia banyak sekali Kebangkrutan Kehancuran Ya Karena Dia selalu ada Dua pilihan Disini pun Kamu menjadi ambisi Dalam memilih Pasangan hidup Terutama yang Long distance Kamu ingin Memiliki dia Ada ikatan cinta Tapi ternyata Kamu pantau Selama ini Membuat Ya Hancur Hubungan komitmen ini Karena dia tidak Bertanggung jawab Dan disinilah Kamu diberikan Kebahagiaan Oleh Tuhan Ya pastinya Dimana Ya kamu coba Untuk mengoreksi Tentang Mencintai diri sendiri Dan tentang Kebahagiaan kamu Kamu juga nekat Bisa ya Untuk bertemu Banyak orang Untuk memperbaiki Tentang Kehidupan kamu Terutama Komitmen Dan juga Keuangan kamu Karena Kamu coba Untuk Self Self Sabotage Juga ya Disini aku lihat Coba untuk Memanipulasi Diri kamu sendiri Ini bisa Yang mana aja Kalian dealkan Dan berharap Bisa move on Meninggalkan Sesuatu Pengkhianatan Di masa lalu Yang selama ini Harapan kalian Telah dimanfaatkan Ataupun Dimanipulasi Oleh dia Ya adanya Perselingkuhan Orang ketiga Disini Aku lihat juga Sehingga kamu Coba berusaha Untuk move on Dan memulai Sesuatu yang baru Dengan spiritual Dan communication Dengan orang-orang Banyak Karena kamu Ingin Adanya Kebahagiaan Adanya Kesuksesan ya Tentang Masa depan Kamu yang sudah Hancur Disini Disini orang Ketiganya pun Dan dia ya Banyak sekali Pengkhianatan Dalam cintanya Mereka Sehingga Kamu juga Merasa Ambisi Jadinya Untuk memiliki Mereka Memiliki Dia ya Disini Kamu coba Untuk Belajar Memantau Kehancuran Dari seseorang Yang selama ini Kamu anggap Dia adalah Pedoman hidup ya Maksudnya Seseorang yang bisa Menjadi Penjaga kamu Tapi ternyata Tidak Kamu sangat Menjaga jarak Sekarang Dan kamu sangat Berhati-hati Dalam bertindak Dan berucap Dari kehancuran Yang telah Dihancurkan Oleh pasangan Kamu ya Tapi dia tidak Bertanggung jawab Dan menjadi Orang yang egois Disini Sangat Narsisiti juga Sehingga Kamu coba Untuk bangkit Memperbaiki Image kamu Terutama tentang Keuangan Dan komitmen Dalam sebuah Hubungan Kamu bisa Memulai suatu Hubungan dengan Orang lain Ini membuat Orang lama ini Marah Dendam Sama kamu Hati-hati Bisa menggunakan Limu magic juga So Aku harap ini bisa Resonasi buat kita Semua Jangan lupa Di subscribe Di like Dan di comment Channel aku Laki terhati And take care of you guys Terima kasih telah menonton